Setelah gagal lolos di Piala Afrika 2015 dan Piala Afrika 2017, Nigeria akhirnya kembali lolos ke Piala Afrika 2019 yang diselenggarakan di Mesir setelah menjadi juara grup E di babak kualifikasi. Dan berikut ini, adalah perjalanan Nigeria di Piala Afrika 2019. Di Piala Afrika 2019, Nigeria tergabung di grup B bersama Madagaskar, Guinea, dan Burundi. Pertandingan pertama Nigeria adalah melawan Burundi. Pada pertandingan itu, Nigeria menang dengan skor 1-0. Gol dari Nigeria dicetak oleh Igalo menit 77. Pertandingan kedua Nigeria adalah melawan Guinea. Pada pertandingan itu, Nigeria kembali menang dengan skor 1-0. Gol dari Nigeria dicetak oleh Omeruo menit 73. Pertandingan ketiga atau yang terakhir Nigeria di babak penyisian grup adalah melawan Madagaskar. Pada pertandingan itu, Nigeria kalah dengan skor 0-2. Gol dari Madagaskar dicetak oleh Nomen Janahari menit 13 dan Andrea Matsinoro menit 53. Dengan hasil dua kali menang dan satu kali kalah, Nigeria menempati urutan kedua grup B dan lolos ke babak 16 besar. Di babak 16 besar, Nigeria berhadapan dengan Kamerun. Pada pertandingan itu, Nigeria unggul lebih dulu lewat Igalo menit 19. Kamerun yang tertinggal kemudian bangkit dan mencetak dua gol lewat Bahoken menit 41 dan NG menit 44. Nigeria yang berbalik tertinggal kemudian bangkit dan mencetak dua gol lewat Igalo menit 63 dan Alex Iwobi menit 66. Di sisa waktu yang ada, Kamerun gagal mengejar ketertinggalan sehingga Nigeria pada akhirnya menang dengan skor 3-2 dan lolos ke babak 8 besar. Di babak 8 besar, Nigeria berhadapan dengan Afrika Selatan. Pada pertandingan itu, Nigeria unggul lebih dulu lewat Cukueze menit 27. Afrika Selatan yang tertinggal kemudian berhasil menyamakan kedudukan lewat Zunggu menit 71. Dan pada menit 89, Tros Ekong berhasil menjebol gawang Afrika Selatan sekaligus membuat Nigeria menang dengan skor 2-1 dan lolos ke babak semifinal. Di babak semifinal, Nigeria berhadapan dengan Aljazair. Pada pertandingan itu, Aljazair unggul lebih dulu lewat gol bunuh diri Tros Ekong menit 40. Nigeria yang tertinggal kemudian berhasil menyamakan kedudukan lewat Igalo menit 72 melalui titik penalti. Setelah itu, Riyad Mahrez berhasil mencetak gol menit 90 plus 5 untuk membuat pertandingan berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Aljazair. Nigeria yang kalah di pertandingan itu gagal lolos ke partai final namun masih menjalani babak perebutan juara ketiga. Di babak perebutan juara ketiga, Nigeria berhadapan dengan Tunisia. Pada pertandingan itu, Nigeria menang dengan skor 1-0. Gol dari Nigeria dicetak oleh Igalo menit 3. Kemenangan ini membuat Nigeria menjadi juara ketiga Piala Afrika 2019. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax